Sub indo by broth3rmax 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 Dia tuh gak banyak ngomong tapi banyak melakukan actionnya gitu ya Dia tuh kerja gitu ambisius juga Orangnya tuh gak banyak bicara tapi banyak pekerja Nah taruh seperti itu Makanya dengan Scorpio cocok ya Karakternya mereka klop juga saling melengkapi dalam hal karir dan juga asmaranya Nah sodiak kedua yang cocok untuk Scorpio adalah sodiak Cancer Sodiak Cancer dengan sodiak Scorpio cocok ya Mereka berdua itu sama-sama sodiak setia juga Walaupun kadang-kadang sodiak Cancer juga orangnya protektif cemburuan Tapi gak masalah ini merupakan suatu hal yang wajar Scorpio juga dicemburin sebenernya seneng asalkan tidak berlebihan, tidak over It's okay ya Makanya mereka cocok juga antara sodiak Cancer dan juga sodiak Scorpio Nah sodiak ketiga yang cocok untuk Scorpio adalah Pisces Pisces dengan Scorpio cocok Pisces intuisinya tajam Dia itu gak enakan juga sama orang lain Simpatinya besar gitu ya Suka membantu, mudah kasihan Perasa sensitif, mudah tersinggung Tapi memiliki ide-ide kreatif yang sangat luar biasa Pisces ini orangnya peka terhadap peluang-peluang yang ada di sekitarnya Jadi ada peluang apa nih? Dia peka gitu ya Peluang bisnis peka gitu Pokoknya orangnya peka banget terhadap orang-orang di sekitarnya ya Nah makanya dengan Pisces, dengan Scorpio itu mereka cocok banget Mereka klop, saling melengkapi juga dan saling pengertian Nah itu tadi teman-teman ya Ada tiga sodiak yang cocok untuk Scorpio Ada sodiak Taurus, sodiak Cancer dan juga sodiak Pisces Tapi bukan berarti di luar sodiak tersebut gak cocok dengan Scorpio Enggak, ada pun juga Scorpio sama Libra cocok Scorpio sama sodiak Aries cocok Ada pun juga seperti itu Karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal pada yang masing-masing Tapi nanti saya akan meramalkan dari versi kartu tarotnya Bagaimana tentang Scorpio di bulan Desember 2020 Tentang asmara juga keuangannya Nanti kita akan lihat teman-teman ya Tapi sekarang saya akan meramalkan dulu tentang asmaranya di bulan Desember ini teman-teman ya Saya cek dulu buat Scorpio Untuk asmaranya dulu Nanti saya akan bahas bagaimana asmaramu di tahun 2020 Desember ini Langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama untuk Scorpio Di kartu yang pertama disini ada kartu Knight of Swords Ada seorang kesatria dan dia membawa pedang Dalam hal asmara saya lihat lika-liku kamu itu banyak sekali di bulan Desember ini Banyak gangguan, banyak cobaan, banyak rintangan, halangan yang membuat kamu setianya itu benar-benar diuji di bulan Desember ini dalam hal asmara gitu ya Jadi banyak gangguan buat yang udah punya pasangan bisa aja kalian itu diganggu oleh masa lalu kalian Datang lagi atau ke orang lain yang memang kamu ngerasa baik perhatian Contactin kamu, chatting kamu Terus kamu mulai goyah nih aduh pilih yang mana ya Pilih yang A atau B ya gitu ya Intinya banyak sekali ujiannya, halangannya Atau bisa juga kalian itu halangannya dalam arti udah mau serius Ternyata kendala di keluarga Keluarganya ada yang gak setuju Ternyata keluarganya ada yang ngomong Pak kamu jangan sama dia, sama yang lain aja dan sebagainya Mungkin seperti itu bisa juga seperti itu ya Karena disini ada simbolnya pedang teman-teman ya Ada simbol pedang Pedang ini adalah simbol suatu Apa ya Banyak lika-likunya Banyak halangannya, banyak rintangannya dalam asmara Cuma gak masalah sih Ini merupakan suatu hal yang memang harus kamu lewati ya Dalam asmara dan juga percintaan ya Intinya semakin deket sama pernikahan ya Pasti semakin mental kamu itu diuji Ya mentalnya itu diuji Kamu bisa gak konsisten sama pendirian kamu gitu Bahwa kamu itu akan setia sama pasangan kamu terus gitu ya Jadi walaupun ada pihak ketiga yang datang Walaupun ada orang lain yang mengganggu hubungan kamu Intinya kalian tetap harus konsisten Harus bisa setia sama pasangan kalian ya Kalau misalnya kalian itu mau serius Ya jangan sampai kalian itu goyah gitu Udah serius, udah pasaran lama Ternyata eh nikung nih ke orang lain gitu ya Ya kalau misalnya nikungnya ada alasan yang jelas gak masalah Contohnya alasan yang jelas adalah Oh ternyata sama pasangannya itu setelah dijalani gak cocok Karena mungkin dia orangnya sangat protektif banget gitu ya kan Gak bisa mendukung karir kamu dan sebagainya Kamu nikung gak masalah Kalau belum nikah ya masih pacaran ya Tapi kalau udah nikah beda Kalau udah nikah itu harus diperbaiki Intinya seperti itu dalam halas marah Untuk Sodiak Scorpio di bulan Desember 2020 ini teman-teman ya Oke nanti saya akan melanjutkan kartu yang kedua Untuk keuangan Sodiak Scorpio Tapi sebelum saya melanjutkan kartu yang kedua Saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramalkan secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmar sawen disini teman-teman ya Oke saya akan melanjutkan kartu yang kedua Untuk keuangan Scorpio di bulan Desember 2020 ini Nanti kita akan lihat teman-teman Saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Untuk keuangan Scorpio di bulan Desember 2020 Langsung aja Tanpa berlama-lama Saya akan ambil kartu yang kedua Kartu yang kedua untuk keuangan Scorpio adalah Ada kartu Six of Swords Ada kapal di tengah lautan Ada enam pedang Dan ada wanita yang sedang menghadap kapal tersebut Kalau saya lihat keuangan kamu di bulan Desember ini Itu deras Banyak pengeluaran Banyak suatu hal yang kamu butuhkan untuk dibeli Gak masalah sih ya Ini merupakan suatu apa ya Yang harus kamu lewati ya Intinya pengeluaran banyak itu wajar Asalkan masih dalam tahap porsinya Jangan berlebihan Jangan over Intinya seperti itu Cuma saya lihat sih Memang pengeluaran kalian itu di bulan Desember Lagi banyak-banyaknya ya Gak tau kenapa Ya mungkin kalian butuh ini Butuh beli ini Butuh ngasih ke sana, ke sini Dan lain sebagainya Keuangannya dibagi Ya mungkin seperti itu Intinya kalian harus bisa membagi lah ya Jangan gak enakan sama orang ya Ingat ya Jangan gak enakan sama orang Apalagi kalian itu Udah capek-capek kerja Udah capek-capek nabung Ada orang yang Seolah-olah itu memanfaatkan kalian Dalam hal keuangan Itu hati-hati Karena banyak sekali Orang-orang di sekitar anda Yang mungkin Keliatannya baik Tapi sebenarnya Nanti ujung-ujungnya duit Nah itu kalian harus hati-hati ya Jangan gak enakan Harus tegas Terhadap pendirian kalian Jangan gak enakan sama orang lain Keuangan itu memang harus kalian tegasi Karena uang itu sensitif sekali Yang namanya Teman, sahabat, saudara itu Bisa jadi musuh Cuma karena uang Hati-hati terhadap uangan Yang kalian miliki Intinya seperti itu Karena disini ada simbol kewaspadaan Ada 6 pedang Artinya pengeluaran banyak Keuangan juga harus hati-hati Harus bisa dimanage dengan baik Seperti itu teman-teman ya Kalau saya lihat di kartu yang kedua ini Dalam hal keuangan Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi Dalam hal asmara Disini ada kartu knight of sword Artinya banyak likalikunya Banyak penggoda Pengganggu hubungan Kalian itu mungkin banyak hambatan Mau nikah Ternyata ada keluarga Gak setuju dan sebagainya Kalian harus hati-hati Intinya harus tegaskan Tunjukkan kalau misalnya kalian itu Memang terbaik di depan keluarga Atau di depan salon mertua kamu Seperti itu ya Intinya likalik itu memang harus dilalui Agar kalian itu kedepannya semakin baik Dalam hal asmaranya Untuk kedua disini ada kartu 6 pedang Six of sword Artinya adalah kalian dalam hal keuangan Banyak pengeluaran di bulan Desember ini Lagi boros ya Tapi gak masalah ya Boros itu wajar Kalau misalnya memang dalam tahap porsinya Itu masih gak masalah sih sebenernya ya Hati-hati juga terhadap orang di sekitar kalian Jangan gak enakan sama orang Namanya keuangan itu harus kalian tegasi gitu ya Jangan sampai gak enakan Nanti ujung-ujungnya akan menyesal sendiri Kalau udah ngeluarin duit Seperti itu ya Intinya harus hati-hati sama keuangan kalian Keduanya adalah kartu yang positif Untuk Zodiac Scorpio Di bulan Desember 2020 ini Yang kemarin penasaran Udah saya ramalkan di video kali ini Dan buat kalian juga yang penasaran Sama diri kalian sendiri Pengen diramalkan secara pribadi Salah personal ke saya Mungkin kalian mau menanyakan Tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Ataupun kalian lagi PDKT Sama seorang yang diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Dian Marselwe Yang pengen konsultasi juga Pengen curhat-curhatan Mungkin kalian punya problematika Tentang asmara Perselingkuhan, percintaan Atau kalian lagi Di PHP-in Digantungin hubungannya Sampasan kalian Gak ada kejelasan Dan butuh solusi Langsung aja DM ke Instagram saya Dian Marselwe Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Agar kalian selalu dapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya Saya akan upload terus Dari jam 11 siang Jam 2 siang Atau jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa Meraih apa yang kalian impikan Sampai jumpa Di tahun depan